Untuk mengentas kemiskinan di Aceh, PLT Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Dia RTI Dawati menyerahkan bantuan usaha ekonomi produktif kepada 20 peserta bimbingan teknis BIMTEK Usaha Home Industri Di Allah Kantor Bupati Kabupaten Bener Meriah pada Jumaat 3 Juli 2020 Bantuan usaha berupa peralatan mesin menjahit tersebut diserahkan langsung oleh istri PLT Gubernur Aceh Kepada seluruh peserta BIMTEK yang notabene pengrajin Kerawang Gayo Agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi rumah tangga khas kota dingin tersebut Dia mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dekranasda Aceh dengan Dinas Kooperasi dan UKM Aceh Sebagai upaya pemerintah Aceh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pengrajin Aceh Ia menuturkan BIMTEK tersebut merupakan program kerja tahunan Dekranasda Aceh bersama Dekranasda di seluruh kabupaten kota Untuk melakukan pembinaan terhadap para pengrajin di daerah agar bisa menciptakan produk kerajinan yang berkualitas Dan tentunya sesuai dengan ciri khas yang berkembang di daerah tersebut Tujuan dari pelatihan itu kata dia adalah salah satu strategi Dekranasda Aceh Untuk mendorong agar produk kerajinan khas daerah Aceh bisa semakin berkembang dan dikenal secara luas Selain itu dia juga mengingatkan kepada seluruh para pelaku usaha kecil dan menengah UKM Khususnya pengrajin di tengah pandemi COVID-19 yang hampir melumpuhkan sektor perekonomian Aceh Diharapkan para pengrajin harus memiliki berbagai strategi untuk bisa bertahan Usai menyerahkan bantuan usaha ekonomi produktif di Kabupaten Bener Meriah Di HRT didampingi Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Aceh Zulfadli bertolak ke Aceh Utara di Kecamatan Krumane Untuk menyerahkan bantuan serupa kepada 20 peserta BIMTEK Usaha Industri Rumah Sementara itu Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Aceh Zulfadli mengatakan Bahwa penyerahan bantuan UEP untuk industri rumah tangga diserahkan di dua kabupaten Yakni Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Utara Ia menyebutkan masing-masing kabupaten mendapatkan 80 mesin jahit Dengan fungsi yang berbeda-beda dan 20 mesin potong kain yang dibagikan untuk 20 peserta BIMTEK Selain itu, Bupati Bener Meriah Syarkawi mengaku sangat berterima kasih Kepada pemerintah Aceh dan Dekranasda Aceh Atas perhatiannya yang sudah memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah Terima kasih telah menonton!